Kalau kita lihat sebenarnya Pak Erick, waktu DJ-nya itu dramanya luar biasa. Sampai ketika coach STY berdebat dengan wasit, Pak Erick tadi bilang ini satu bahasa Perancis, satu bahasa Korea, dan kemudian STY diganjar kartu merah. Itu cukup lama, dan sebenarnya pemain juga mulai keluar lapangan. Ada indikasi bahwa pemain Indonesia mau walk out. Menurut Pak Erick, disitu ada pembicaraan seperti apa, atau situasi seperti apa yang... Ya memang waktu itu saya juga teriak dari podium, ayo tetap main. Tunjukkan siapa kita. Kenapa gak walk out aja Pak Erick? Gak lah, saya rasa kita juga gak boleh, gini ada kezoliman kita harus lawan. Tapi kalau kita walk away, saya rasa kita ngorbanin sepak bola yang lebih besar lagi. Jangan kita juga gara-gara satu kejadian atau dua kejadian, justru kita men-setback sepak bola kita yang satu tahun ini sedang berkibarnya. Karena memang sempat dikatakan bahwa Hernando bilang, kami waktu penalti kedua sempat mau walk out untuk keluar lapangan, tapi anak-anak menunjukkan sikap yang positif. Pak, hebat juga ya anak-anak ini mereka tetap jangkau. Padahal sebenarnya bisa dibilang drop banget. Dan ini anak-anak muda yang saya bilang. Makanya kalau tadi, kalau saya tanya, apa review fisik dan mental? Bayangkan mental udah segini tebelnya aja masih, ya itulah memang tidak mudah. Dan ini generasi emas kita yang harus kita rawat, kita pupuk. Jangan juga tadi, kita menghancurkan mereka. Dengan juga mungkin kita sebagai organisasi, ya ataupun kita sebagai masyarakat yang menghakimi berlebihan baik secara tim ataupun secara individu. Kita harus bersama mereka di dalam situasi yang jelek, kalah, dan bagus. Terima kasih telah menonton!